5 rabi terkemuka Israel mengecam aksi provokasi Menteri Keamanan Nasional Sayap Kanan, Itamar Ben Gefir, di kompleks Masjid Al-Aqso. Pada selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, Ben Gefir bersama ribuan pengukim ilegal Israel memaksa masuk ke kompleks Al-Aqso di bawah perlindungan polisi Israel untuk memperingati Tishabab, hari puasa tahunan Yahudi yang menandai terjadinya beberapa bencana dalam sejarah Yahudi. 5 rabi yang mengecam aksi Ben Gefir itu adalah mantan kepala rabi, Yitzhak Yosef, rabi kota tua Yerusalem, Afik Dorne Benzal, rabi Smuel Betzalel, rabi David Cohen, dan rabi Sincha Rabinovitz. Kelima rabi itu menekankan, aksi Ben Gefir tersebut tak mewakili pandangan mayoritas orang Yahudi. Diketahui, dua Menteri Israel bergabung dengan Ben Gefir saat menyerbu kompleks Masjid Al-Aqso bersama ribuan pengukim ilegal. Menurut situs berita Israel, Aynet, Menteri dari Partai Otsma, Yehudit Yitzhak Waserlauf, dan anggota keneset dari Partai Likud, Amit Halefi, turut bergabung dalam aksi tersebut bersama Ben Gefir. Menyusul aksi Ben Gefir, Kantor Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, merilis pernyataan yang mengatakan Ben Gefir melanggar status quo di wilayah tersebut. Sejak ia menjadi Menteri Keamanan Nasional pada 2022, Ben Gefir sejauh ini telah menyerbu Masjid Al-Aqso enam kali. Pasukan Israel menutup jalan menuju kota tua Yerusalem, mengerahkan ratusan tentara, dan secara efektif mengubah area tersebut menjadi barak militer, sambil memperlakukan pembatasan ketat terhadap warga Palestina yang mencoba memasuki masjid tersebut, menurut Aynet. Masjid Al-Aqso dianggap sebagai situs tersuci ketiga dalam Islam. Umat Yahudi menyebut area tersebut sebagai Temple Mount, yang diyakini sebagai lokasi dua kuil Yahudi kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Al-Aqso berada, selama perang Arab Israel tahun 1967. Pada 1980, Israel mencaplok seluruh kota, sebuah tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional. Al-Aqso berada, selamat menikmati oleh masyarakat internasional.